Pirsah hari ini, skuad Persib Bandung langsung menggelar paradu juara Liga 1 bersama Boboto di sepanjang jalan kota Bandung, Jawa Barat. Dengan menaiki bandros, para pemain Persib bersama pelatih dan official team melakukan pawai juara di sepanjang jalan kota Bandung, Jawa Barat. Bandung pun mendadak membiru usai Boboto memenuhi arak-arakan sepanjang jalan pastor Jalan HS Coko Aminoto, Jalan Pajajaran, Jalan Banda, hingga Gedung Sate. Persib Bandung berhasil mengakhiri 10 tahun kuasa gelar Liga Indonesia. Ini juga menjadi gelar ketiga Persib di era divisi utama atau Liga Indonesia. Usai merayakan juara Liga 1 dengan mengikuti pawai Persib, Boboto masih memadati jalan dalam kota Bandung malam ini. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan rekan Rifki Nafis langsung dari Bandung, Jawa Barat. Rifki, selamat malam. Seperti apa kondisi lalu lintas di Bandung saat ini? Ya, selamat malam Resa dan juga Pemirsa. Memang betul sekali hari ini usai mengikuti prosesi konvoy ataupun arak-arakan dari Persib Bandung setelah mendapatkan gelar jawara Liga 1. Boboto ataupun pendukung dari Persib ini masih memadati area di dalam kota Bandung. Dimana memang Boboto ini sebetulnya sudah memenuhi kota Bandung atau memadati kota Bandung sejak pagi tadi sambil menunggu tim kesayangan mereka tiba di kota Kembang yang berangkat dari Surabaya menuju Jakarta kemudian melanjutkan perjalanannya ke kota Bandung. Namun untuk saat ini, seperti inilah kira-kira bagaimana kondisi di sejumlah ruas jalan di kota Bandung termasuk saat ini kami melaporkan dari jalan layang Pasopati dimana memang kondisi arus ralunitas ini agak tersendat baik itu yang mengarah ke barat menuju ke pusat kota Bandung maupun ke arah sebaliknya dimana memang hingga saat ini berdasarkan perhitungan kami perjalanan dari exit tolpaster ataupun jalan Dr. Junjunan menuju ke area tengah jembatan layang Pasopati ataupun Mukhtar Kusumat Maja ini memakan waktu kurang lebih 2 jam yang mana memang ini karena ada perayaan yang dilakukan oleh Boboto ataupun supporter dari Persib Bandung yang hingga saat ini masih mengerumuni sejumlah area ataupun ruas jalan yang sebelumnya juga menjadi rute dari Pawai yang dilakukan oleh skuad Maung Bandung di belakang saya saat ini dapat dilihat bagaimana para Boboto ataupun supporter dari Persib Bandung ini masih mencoba menyalakan flare kemudian juga menyalakan kembang api tanda sukacita, tanda bangga kepada klub kesayangannya tadi pun kami sempat mengumpulkan beberapa keterangan ataupun statement dari para Boboto yang ada di ruas jalan yang merupakan rute dari Pawai Persib Bandung di mana mereka mengatakan tidak hanya senang namun bangga karena klub kesayangannya telah berhasil membawa pulang piala ataupun trofi Liga 1 yang memang sudah lama sekali ditunggu-tunggu sehingga memang pada hari ini sejak kemarin bahkan perayaan ataupun euforia dari Boboto Persib ini sudah memuncak kemudian diluapkan dengan merayakannya seperti saat ini dengan cara membawa atribut-atribut kebanggaan yang menggambarkan kesitaan mereka terhadap klub seperti bendera, shawl, poster dan lain sebagainya dan untuk informasi memang pada malam hari ini pun masih diisi oleh Boboto yang tidak hanya berasal dari kota Bandung saja namun dari luar kota dan beberapa daerah lainnya di provinsi Jawa Barat seperti dari kota Cimahi, kota Padalarang kemudian Tasik, Garut bahkan tadi kami melihat rombongan terbaru yang datang adalah Boboto dari kawasan Bekasi yang artinya memang hingga malam hari ini antusiasme ataupun euforia dari Boboto di luar kota Bandung masih terus berdatangan ataupun meningkat dan jumlahnya pun masih terus berdatangan untuk memasuki ke kota Bandung kalau kita perhatikan juga memang pergerakan dari Boboto di malam hari ini di jalur utama kota Bandung menuju ke arah gedung sate dimana pada saat ini atau tadi sudah diselenggarakan upacara atau seremoni penerimaan tim juara yang digelar oleh pihak Pemprov Jawa Barat dan saat ini berdasarkan informasi yang kita terima dan ternyata terkonfirmasi juga memang Boboto ataupun pendukung dari Persib Bandung ini kembali melanjutkan agenda mereka untuk konvoy arak-arakan ke sekeliling wilayah kota Bandung terutama di jalan-jalan ataupun ruas-ruas utama di dalam kota Bandung ini sendiri ada beberapa titik lain ya sebetulnya yang kami dapat informasinya termasuk di jalan Asia Afrika kemudian jalan Pajajaran yang juga hingga saat ini masih menerima kerumunan dari Boboto yang masih merayakan di ugoria ataupun rasa gembiranya sehingga memang bagi Anda masyarakat yang akan melakukan perjalanan malam ini di dalam kota Bandung harus mengantisipasi beberapa ruas jalan tersebut dimana memang tidak jarang dari jalan-jalan tersebut ini mengalami kemacetan yang cukup parah namun memang kondisinya seperti yang dapat dilihat kalau di sisi kanan saya ini merupakan ruas jalan menuju ke arah gerbang tolpaster yang bahkan saat ini sudah tidak bergerak berbeda halah dengan ruas jalan yang menuju ke arah pusat kota Bandung meskipun saat ini sudah mulai dapat bergerak kembali namun tadi sempat kami temui juga kondisi dimana kemacetan ataupun penumpukan kendaraan ini cukup parah dan untuk sementara waktu kami masih akan terus memantau bagaimana perkembangan dari perayaan yang dilakukan oleh Boboto atau supporter dari Persib Bandung di dalam kota Bandung dan untuk sementara demikian yang dapat kami sampaikan kembali ke Anda Reza di studio baik terima kasih Rifqi Nafis atas laporan Anda langsung dari Bandung Jawa Barat Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!